Pemirsa puncak dari kompetisi bola basket 5 musim ini akan segera tiba. Menarik untuk ditunggu. Apakah tim yang akan menjadi juara adalah tim unggulan? Atau mungkin malah tim kejutan? Tim bola basket putra mana saja yang berpeluang besar merebut gelar juara? Ini dia informasinya. Tidak ditakuti. Apalagi ITHB penyejaan Nisahel Panagan dan Randika Aprilian. Dua pemain yang membawa ITHB juara musim lalu dan pasti telah tambah matang musim ini. Finalis di enam musim lalu, Universitas Belita Harapan juga tentu akan menjadi penantang utama untuk tahta juara basket putra. Sang juara Greater Jakarta Conference memiliki permainan luar dalam yang baik dengan materi pemain yang mereka miliki. Dengan pemain wing seperti Hans Abraham dan Papi Nandabdab, UPH punya ancaman lewat tembakan 3 angka. UPH juga memiliki pemain yang kuat di area pain seperti Jonathan Hurst dan Christian Pahalim. Yang memiliki tinggi kurang lebih 2 meter. Ini tentu sangat membantu UPH dalam hal defense. Tim yang juga memiliki kekuatan inside-outside adalah Universitas Surabaya. Di East Java Conference, UPH menunjukkan kekuatan mereka lewat tiga pemain perimeter mereka. Anton Aji, Yeddy Kotwasella, dan Brian Enhance. Tapi UPH juga memiliki kekuatan di posisi big man lewat Desuka Nezer Setia dan Dika Surya. UPH akan menjadi tim yang sulit dihentikan dengan permainan tempo cepat mereka. Bila main dengan half-court offense pun, para pemain mereka juga masih bisa mencetak angka. Selain ketiga tim ini, Universitas Esa Unggul dan Universitas Atmajaya Yogyakarta dari Pool D bisa menjadi kuda hitam. Bila mereka main baik, terutama dalam hal defense, tidak mustahil bagi kedua tim ini untuk mengalahkan tim-tim yang lebih diunggulkan. Menarik untuk ditunggu, apakah ITHB yang telah 2 tahun berturut-turut juara di level nasional akan bisa dihentikan oleh tim lainnya. Tentu tim-tim lain pun sudah berambisi untuk merebut gelar juara 5 dari tangan ITHB.